Program Electrifying Marine dari PT PLN Persero telah membawa manfaat besar bagi pelanggan, terutama para nelayan. Hingga Desember tahun 2023, terdapat penambahan sebanyak 4.799 pelanggan yang memanfaatkan program ini, sehingga jumlah total pelanggan mencapai 42.912 pelanggan. Program ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan listrik pelanggan di pelabuhan dan sektor perikanan, termasuk kebutuhan listrik kapal ketika sandar di pelabuhan, fasilitas mini cold storage, dan kebutuhan listrik di lokasi dermaga. Pelabuhan, PPI, dan TPI yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini telah memberikan konsumsi listrik sebesar 2,32 TWh, dengan daya terpasang mencapai 1.343 MV Ampere pada tahun 2023. Melalui program ini, PLN telah menekan emisi CO2e sebesar lebih dari 119.000 ton CO2e pada tahun 2023. Program Electrifying Marine juga membantu pelanggan menghemat biaya operasional mereka dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi, sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan perlindungan lingkungan. Simak berita selengkapnya hanya di balikpapan tv.co.id